Hai Sobat Sarko, apa kabar semuanya? Kembali lagi di seri belajar geografi yuk Masih ingat dengan Rishi Sunak, Perdana Menteri Inggris yang baru dilantik 25 Oktober 2022 lalu Menjadi orang keturunan India pertama yang menjadi Perdana Menteri yang memerintah negaranya Raja Charles II tersebut Selain Rishi Sunak, masih ada beberapa orang India yang sangat terkenal pada saat ini Selain aktor dan aktris Bollywood yang tidak perlu disebutkan karena saking banyaknya Ada pula nama Sundar Pichai yang menjadi CEO Google mulai tahun 2015 hingga saat ini Sebelum Elon Musk menjadi CEO Twitter, ada nama Parag Agrawal yang menjadi CEO sebelumnya Tapi pada saat ini, kita tidak akan membahas tokoh-tokoh India Yang akan kita bahas adalah fakta terbaru tentang rekor negara India Yang menjadi negara paling banyak penduduknya tahun 2023 dan menyalip Republik Rakyat Tiongkok Apa saja faktanya? Yuk simak faktanya dalam video berikut Sobat Zargu, kita selama bertahun-tahun mengetahui bahwasannya Tiongkok menjadi negara paling banyak penduduknya Raking satu tersebut akhirnya berubah setelah India dinyatakan sebagai negara dengan penduduk terbanyak tahun 2023 Berikut ini adalah fakta-faktanya Check it out Yang pertama, bukan data resmi pemerintah India Sama seperti Indonesia, sejatinya India juga melakukan sensus penduduk setiap 10 tahun sekali Namun, sensus terakhir yang seharusnya dilakukan di tahun 2021 terpaksa ditunda karena adanya pandemi COVID-19 Data terbaru jumlah penduduk India merupakan hasil perhitungan lembaga independen yaitu World Population Review atau WPR Menurut data mereka, per 18 Januari tahun 2023 jumlah penduduk India mencapai 1,423 miliar Lebih banyak 10 juta jiwa daripada Tiongkok yang diprediksi berpenduduk 1,412 miliar Yang kedua, faktor meningkatnya penduduk India Secara umum, pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh 4 faktor Yaitu angka kelahiran, angka kematian, angka migrasi masuk atau imigrasi, dan angka migrasi keluar atau emigrasi Nah, seperti kebanyakan negara berkembang, angka kelahiran di India cukup tinggi Yaitu terdapat 16 kelahiran setiap 1.000 penduduk Jumlah penduduk 0-14 tahun yang mencapai angka 28,6% atau lebih dari 1.4 penduduk India Menggambarkan betapa tingginya pertumbuhan penduduk di India Selain itu, India memang sudah banyak penduduk sebelum era penduduk modern India menjadi salah satu negara dengan peradaban tertua yang penduduknya padat karena luasnya lahan pertanian mereka Yang ketiga, karena penduduk Tiongkoknya yang berkurang Secara angka, sebenarnya India sudah mulai mengalami penurunan angka pertumbuhan penduduk Beberapa dekade lalu, pertumbuhan penduduk India bisa mencapai angka di atas 2% Namun, dalam satu dekade terakhir sudah turun menjadi 0,8% per tahun Naiknya India menjadi peringkat 1 tidak lepas dari faktor eksternal, yaitu menurunnya jumlah penduduk Tiongkok Badan Statistik Nasional setempat mengatakan bahwasannya, penduduk Tiongkok telah berkurang sebanyak 850 ribu jiwa selama tahun 2021 Hal ini disebabkan upaya pemerintah Tiongkok yang berusaha menekan jumlah kelahiran dengan program Satu Keluarga, Satu Anak Itulah beberapa fakta tentang India yang menyalip Tiongkok dalam hal jumlah penduduk Coba sebutkan di kolom komentar, kira-kira apa dampak negatif dan positif bagi India Sampai bertemu kembali di konten berikutnya, bye Terima kasih telah menonton!